Selamat pagi semuanya, sebelum kita masuk ke bukti remaja dan pemuda hari ini, teman-teman silahkan saya teduh sejenak. Kita akan memulai ke bukti yang kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Menyembah Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Fatum dan salam. Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama ala Bapak, anak dan roh kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman silahkan duduk. Teman kita hari ini itu penuntun atau penutut. Kita akan membahas tentang apa kita sebagai seorang pribadi ketika menemukan kekurangan teman, sahabat atau anggota keluarga yang memiliki kekurangan. Kita hanya menuntut dia berubah atau mau menuntut dia berubah. Mari kita menunjukkan lagu bagi Yesusku serahkan. Bagi Yesusku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan penguatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya 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 pun waktuku miliknya. Teman-teman silahkan mengaku dosa masing-masing. Saat ini Tuhan kami datang untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Tuhan Yesus memohon ampun atau semohon ampun jika seringkali dalam hidup kami terolalu larut dalam kesedihan dan lupakan kehadiran Tuhan. Kami tidak memandalkan Tuhan tetapi seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Setelah kita mengaku dosa kita masing-masing. Udah kita menyanyikan pujian seperti bulu domba. Tuhan Yesus Kristus Tuhan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kisah kehidupanmu Kau tak malu mengakuinya Di hadapan Bapak Kau Allah yang Tiada mengingat lagi Segala kesalahanku Yang telah Kau ampuni Walau dosaku merau Maka itulah Sumpah Engkau menjadikanku Putih Seputih mulut Kau Allah yang Tiada mengingat lagi Segala kesalahanku Yang telah Engkau Amuni Menjadikanku Putih Seputih Bulu Dari 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 Yang tertulis Dalam Masmur 116 Ayat 5-7 Tuhan adalah pengasih Dan adil Allah kita penyayang Tuhan memelihara orang-orang sederhana Aku sudah lemah Tetapi diselamatkannya Kembalilah Tenang Hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik Kepadamu Demikianlah berita Nugrah dari Tuhan Kepada Allah Salam Damai Damai Mari dengan penuh sukacita Kita sambut janji Dan pengharapan dari Tuhan Dengan mengangkat pujian Ku ingin berperangai Ku ingin berperangai Laksana Tuhanku Namah Lembut Dan ramah Dan manis Budiku Tetapi Sungguh Sayang Ternyata Ku jemaah Ya Tuhan Limpu Hati Yang Suci Dan Menang Ku ingin ikut Yesus Mencontoh Kasihnya Menghibur Orang Susah Menolong Yang Lemah Tetapi Sungguh Sayang Ternyata Ku jemaah Ya Tuhan Limpu Hati Yang Suci Dan Menang Teman Teman Silahkan duduk Layanan Firman Mari kita satu di dalam doa untuk perenungan Firman Tuhan Kita berdoa Kami datang kepadamu Tuhan untuk kembali engkau sapa di dalam kehidupan ini Kami begitu banyak mendapatkan sumber informasi yang bisa kami akses dengan begitu mudah Tetapi Kami butuh kebijaksanaan dan hikmat dari engkau agar kami dimampukan memilih apa yang berkenan di matamu Oleh karena itu Tuhan berfirmanlah karena kami anak-anakmu siap untuk engkau ajak merenung Kemudian merefleksikan dan siap untuk engkau evaluasi Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup kami berdoa Amin Selamat pagi buat kita semua Bacaan kita pagi hari ini terambil dari 1 Samuel Pasalnya yang ke-19 1 Samuel pasalnya yang ke-19 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 Dan mari kita membacanya bersama-sama Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya Bahwa Daud harus dibunuh Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau Oleh sebab itu hati-hatilah Besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu Aku akan melihat bagaimana keadaannya Lalu memberitahukannya kepadamu Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul Ayahnya katanya Janganlah Raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah Dengan membunuh Daud tanpa alasan Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah Demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu Berbahagialah kita yang sudah membaca dan siap untuk merenungkannya Haleluya Merenungkan firman Tuhan Adik-adik yang terkasih seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Liturgos kita Tema kebaktian dan khususnya renungan bagi kita pada pagi hari ini Yaitu penuntun atau penuntut Dua kata yang hanya berbeda satu huruf Yaitu N dan T Tetapi memiliki makna yang sangat berbeda Satu maknanya positif dan satu maknanya negatif Dan kita pasti cenderung akan lebih nyaman dengan kata penuntun Tetapi apakah benar kedua kata ini sangat berlawanan Ataukah sebenarnya kedua kata ini saling berkaitan Karena saat ini kita akan berbicara tentang sebuah relasi Relasi antara dua orang Bisa teman, bisa sahabat, bisa keluarga, teman dekat atau teman yang lagi dekat Nah ketika berbicara soal relasi Kakak akan mengajukan dua pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur Tapi mungkin tidak ditunjuk ya Karena ini bukan sekolah ya Kalian tolong jawab dalam hati Pertanyaan yang pertama Apa yang salah jika kita menuntut seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik Apalagi kalau kita melihat dalam keseharian kehidupannya Hidup dia cukup berantakan lah Banyak hal yang bodoh, tidak berguna Atau yang merugikan dirinya sendiri Terus menerus dia lakukan Wajar dong kalau kita menuntut orang itu menjadi pribadi yang lebih baik Setuju? Silahkan jawab dalam hati Atau dalam sebuah relasi Karena kita berhubungan dengan seseorang Kita berharap Orang tersebut Menjaga atau memperbaiki perilakunya agar relasi kita terjalin dengan baik Ya bisa-bisa saja kan Tentu Konsep menuntut disini adalah sesuatu hal yang wajar-wajar saja Dan oke-oke saja Pertanyaan yang kedua Katakanlah ya Niat kita memang ingin menuntun Tetapi Jika kita kembali berkata jujur Di dalam tuntunan itu Terselip sebuah tuntutan Bukan? Karena kenapa kakak bilang terselip sebuah tuntutan Kita ingin menuntut dia menjadi lebih baik Tetapi Jika ternyata Tidak berhasil Kita akan kecewa Betul? Karena dalam proses menuntun itu Kita memberikan begitu banyak effort Waktu Tenaga Pikiran Dan hati Jadi Kalau ternyata dalam proses menuntun itu Dia tidak berubah Kita akan kecewa Kita akan bilang Aduh Sayang Saya sudah buang-buang waktu Saya sudah Berikan hati dan pikiran saya Dan kecewa dengan yang lainnya Kalau begitu Pertanyaannya buat kita Bagaimana Tuntunan dan tuntutan itu Bisa menjadi sebuah proses yang positif Dan mendatangkan sukacita bagi kedua belak pihak Bagaimana? Atau Bagaimana sih seharusnya kita bersikap saat kita berelasi Agar kita bisa mengendalikan ego Di tengah tuntunan dan tuntutan itu Bacaan kita pada pagi hari ini Mengajak kita melihat relasi Antara Saul dan Daud Kakak melihat ini adalah sebuah relasi yang unik Kenapa unik? Karena di awalnya Saul itu merasa senang dengan kehadiran Daud Yang selalu menghibur dia lewat permainan kecapinya Betul kan ya? Kalau kita ingat awal-awal mereka membangun relasi mereka Daud pun pasti senang Karena dia bisa menghibur seorang raja lewat talenta dia Sampai disini Relasi antara Daud dan Saul Bisa kita sebut relasi yang aman Dua-dua senang Dua-dua merasa oke satu dengan yang lain Tetapi yang namanya relasi Kalau kita sudah dekat akan naik kelas Nah ketika naik kelas tersebut Kita akan melihat hubungan itu mengalami dinamika Dimana mereka mulai saling butuh dan menolong Yang pertama ketika Daud berhasil mengalakkan doliat Nah mulai disinilah Ketika relasi itu mulai naik Naik juga lah gejolak emosi dan ego mereka Terjadi dimana Saul mulai merasa kurang nyaman Karena dia merasa mulai tidak aman Si pemain kecapi saya ini Mulai dibanding-bandingkan dengan saya Kalau kalian baca di Samuel Tadi bacaan kita di pasal 19 digambarkan Bahwa rakyat sudah mulai membanding-bandingkan Dia bilang kalau Saul mengalahkan sekian ribu Kalau Daud mengalahkan berhasta Mereka berdua mulai dibanding-bandingkan Mungkin ada ego dari Daud Wah saya jago juga ya Saya hebat juga ya Kemudian mulai insecure dari sisi Saul Aduh saya sudah bukan seorang yang dihormati lagi ya Bukan dihargai Dari seseorang yang awalnya hubungan kami baik-baik saja Dan ketika mulai ada gejolak emosi Ada ego yang terluka Mulai sulit mereka menahan diri satu dengan yang lain Terutama sisi Saul yang terluka Sehingga dia tidak bisa menahan diri Marah, malu, insecure Dan tiba-tiba Dia melempari Daud dengan tombak Di bacaan sebelumnya Dan di saat itu detik itu Dia mengharapkan Daud mati Nah Selanjutnya Kita bisa baca dalam bacaan kita Di pasal 19 tadi Karena Dimulai keanehan dalam relasi mereka Kenapa aneh kakak bilang Mengapa tidak terjadi rekonsiliasi Karena mereka Berbaikan begitu saja Kamu bayangkan Ada orang Teman kamu Jelas sama kamu Sakit hati sama kamu Terus ingin membunuh kamu Tiba-tiba kalian berdua berbaikan begitu saja Aneh kan? Nah disini digambarkan Mereka tuh berbaikannya seperti ini Akhirnya Daud menjadi menantu Saul Kemudian Saul Tetap mulai Merasa iri Dan tetap Merasa terkalahkan Oleh Daud Dia Mulai punya niat Kembali Menyakiti Habis berbaikan pertama Dengan mengangkat Daud jadi menantu Tetap gak ilang kan Karena tidak rekonsiliasi Di antara mereka berdua Dan hadirlah Yonatan sebagai mediator Yang kemudian Di bacaan kita Kita temukan lagi Mereka berbaikan Kembali Dan kita tentu Tahu endingnya Baikan Marahan lagi Baikan Marahan lagi Yang pada akhirnya Mereka tidak benar-benar Berbaikan Lantas Apa akar masalah Dari relasi Antara Daud Dan Saul Terlepas dari masalah Yang selama ini kita tahu ya Saul yang iri Akar masalah mereka adalah Mereka berdua Tidak mampu Mengkomunikasikan Persoalan Dalam relasi mereka Padahal Jika kita melihat Di awal mereka Membangun hubungan mereka Mereka mampu Menghabiskan waktu Yang cukup lama kan Berdua Daud main kecapi Menghibur Saul Dan Saul Terhibur Tidak mungkin Cuma petik Satu dua lagu Kakak rasa Cukup lama Mereka duduk Berkomunikasi Mungkin Membahas lagu Atau Percakapan-percakapan Ringan Lainnya Nah Karena komunikasi Yang buruk itu Mereka selalu Membiarkan Kehadiran Pihak ketiga Untuk Mendamaikan mereka Yang pertama Anak perempuan Saul Yang kedua Yonatan Karena mereka Tidak mampu Berkomunikasi Yang baik Dan membiarkan Pihak ketiga Yang selalu Membuat mereka Rukun kembali Mereka juga Membiarkan Omongan orang lain Menjadi Cara pandang mereka Melihat satu Dengan yang lain Saul Yang muda Terhasut Omongan orang Dan Daud Juga ada peran dia Disitu Dia selalu mengiyakan Apa Kata Yonatan Tidak pernah Dia ungkapkan Perasaannya Seperti Apa Kepada Saul Yonatan bilang Daud ikut Padahal Dia menjalin hubungan Daud dan Saul Belajar Dari kisah Mereka berdua Berelasi Kita akhirnya Menyadari Bahwa setiap Kita berhubungan Dengan orang lain Pasti kita awali Dengan Yang sederhana Ngobrol Tanya kamu siapa Dia tanya kamu siapa Mulai obrolan ringan Dan sebagainya Dan kemudian Berjalan seiringnya Waktu Kita mulai merasa cocok Nyaman berteman Dan sering main bareng Dan disitulah Hubungan itu Akan mengalami Banyak perubahan Perubahan apa Artinya Hubungan kita bertumbuh Bukan dengan orang lain Dan ketika Semakin bertumbuh Hubungan itu Akan di Uji Nah Lantas bagaimana Kita menghadapi Ujian dalam Kita berhubungan Baik dengan Teman Anggota keluarga Sahabat Atau siapapun Yang saat ini Menjadi Partner kita Kita belajar Bahwa ternyata Ternyata Dalam sebuah Relasi Kita perlu Membangun Yang namanya Komunikasi Keberanian Untuk bicara Sampaikan Harapanmu Kepada temanmu Kepada sahabatmu Kepada Anggota Keluargamu Apa yang Kamu ingin Dimengerti Oleh mereka Oleh dia Atau apa yang Kamu rasa tidak nyaman Dilakukan oleh mereka Sampaikan Dan bangunlah Komunikasi Karena Kalau kita Tidak membangun Komunikasi Seringkali kita Terlalu sibuk Dengan isi kepala kita Tentang orang itu Kayaknya Dia gini deh Kayaknya Dia gitu deh Kalau lihat modelan Dia tadi Kayaknya yang dia pikir tentang Aku kayak gini deh Kita sibuk Sekali dengan isi Pikiran kita Padahal Belum tentu Dan saking sibuk Dengan isi kepala kita Tentang orang itu Pasti benar Yang aku pikirkan Ini Padahal Belum tentu Kayak sekarang nih ya Kakak lihat Novi sudah melihat kakak Novi kayaknya Kurang senang deh Sama kakak Apakah benar Novi Enggak dong Tapi Ah Iya deh kayaknya Novi dari tadi Liatin aku terus Terus Enggak ganti gayanya Lagi pegang alkitab Dan kakak sibuk Dengan pikiran kakak Padahal Novi bilang Tidak Aku tidak merasa seperti itu Seringkali kita gitu ya Nah Karena itu Harus berani Membangun komunikasi Sampaikan Apa yang ada Isi Hati kamu Dan kemudian Yang kedua Milikilah Kerendahan hati Kalau kamu berani menyampaikan Berarti kamu harus Bisa menerima Kritik Menerima Jika Orang tersebut Belum tentu Bersedia Jadi yang Seperti Kita inginkan Misalnya kita Pengen Dia lebih Perhatian Sebagai seorang teman Pengen Kalau kita curhat Didengerin Berjam-jam Kalau kita Telepon Dia akan merespon Dengan sangat Terbuka Tapi kalau orang Itu tidak bisa Memenuhi Bagaimana Kita harus bisa terima Bahwa Tidak selalu Orang itu harus Memenuhi Keinginan Kita Kita Juga belajar Jangan Kita terjebak Dengan harapan Yang terlalu Tinggi Dengan sebuah relasi Harapan Yang terlalu tinggi Termasuk Tuntutan Disini Karena kita harus sadar Dalam sebuah hubungan Kita itu Partnership Bukan Tuan Dan hamba Itu yang bisa jadi Akar masalah Antara Daud dan Saul Mereka tidak lagi Partnership Tapi Ada ego Dan Saul Merasa saya Tuan Dan Daud Adalah hamba saya Tapi pada kenyataan Dengan sesama kita Kita juga gitu kan Kadang Teman Kita tuntut Untuk mau Menerima Mengikuti Mengiyakan Itu berarti Sudah ada tanda-tandahkah Kita sudah menjadi Tuan Terhadap teman kita Kita sendiri yang harus Jawab Oleh karena itu Adik-adik Tema kita tidak sekedar Hanya membahas Penuntun Dan penuntut Tetapi Kita diminta Menghargai relasi Yang kita miliki Kenapa harus sedemikian Karena Mereka adalah Orang-orang Yang mengasihi kita Yang menerima kita Dan pernah hadir Di kalah Suka Dan duka Bersediakah Kita melewati Batas Penuntut Dan penuntut Tetapi menjadi Benar-benar Pribadi Yang menjadi Partnership Bagi Siapapun Yang saat ini Menjalin Relasi Dengan kita Tuhan Berkati Hubungan kalian Dalam pertemanan Persahabatan Dan keluarga Karena lewat itulah Cara Tuhan Menyatakan Kasihnya Kepada kita Amin Marilah kita Kita bersama Mengaku Imam percaya kita Dengan mengucapkan Pengakuan Imam Rasul Demikian Aku percaya Kepada Raku Maha kuasa Kepada Langit dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Dan Tuhan Tuhan Kita Berkati Tuhan Berkati Berkati Yang Banyak Tuhan Berkati Tuhan Berkati Berkati Kepada Bagi Tuhan Terima Terima Berkati Dari sana yang akan datang Untuk menghormati orang hidupnya Berjaya kepada kudus Berjaya kepada kudus Sekarang kita akan mengucapkan selamat lantauan bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun Pada tanggal 22 sampai 28 November 2021 Adik-adik remaja pemuda mari kita masuk dalam doa syafaat Bapak terima kasih untuk penyertaanmu pada kami Dalam setiap keseharian kami Kiranya engkau yang mau terus pimpin kami Dalam menjalani kehidupan kami Bapak kami saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Kiranya engkau mau sertai para pemimpin Berikan mereka kesehatan dan kebijaksanaan Untuk setiap keputusan-keputusan mereka Agar mereka dapat melayani bangsa Indonesia ini dengan tulus Kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan Dan setiap persiapan untuk menuju new normal dalam ibadah dan sekolah kami Kiranya engkau yang mau pimpin dalam setiap adaptasi kebiasaan baru ini Dan agar kami juga bisa terus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Kami mengingat juga Tuhan untuk persiapan natal yang akan dilakukan dalam bulan ini Kiranya engkau yang mau tolong setiap kami agar memiliki hati yang mau melayani Agar kami dapat mempersiapkan kelahiranmu ini dengan baik Kami juga berdoa untuk orang tua kami Untuk setiap pekerjaan mereka Engkau yang pimpin mereka dalam setiap pekerjaan Dimanapun mereka bekerja di rumah, di kantor, ataupun di kota lain Engkau yang pimpin mereka, berikan mereka kesehatan Juga untuk adik-adik kami yang akan mempersiapkan ujian Kiranya engkau yang mau tolong mereka, berikan ketekunan Agar mereka bisa mempersiapkan ujian dengan baik Dan kiranya ujian ini bisa membantu untuk mencapai cita-cita mereka Makasih Bapak untuk setiap kasih setiamu pada kami Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Kita akan mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 at 12 Sebab juga kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu Secara ini kita mempersembahkan persembahan, mari kita memuji Tuhan Dengan pujian Segala puji syukur Terima kasih Terima kasih Aleluia Zarafah, Aleluia Zarafah, Aleluia Aleluia Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorang dikikan namamu Aleluia Zarafah, Aleluia Zarafah, Aleluia Aleluia Zarafah, Aleluia Zarafah, Aleluia Aleluia Zarafah, Aleluia Zarafah, Aleluia Semasa kami menjadi pribadi yang lebih baik Mari kita angkat pujian tiap langkahku Tiap langkahku diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya memimpinku Tengah teman dan dunia menakutkan 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 Ku kuat sebab Tuhan datang Tiap langkahmu, ku tahu yang Tuhan timpil Ketempat tinggi ku diantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak Sorda yang bakar Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya Dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberi kita damai sejahtera Amin 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 Kiranya kebaktian remaja dan pemuda selesai Tuhan yang selamat berkati Terima kasih Amin Amin